Dalam rangka mensinergikan hubungan antara Polri dan masyarakat, Polsek Perembun kembali menggelar perlombaan Merpati Kolong untuk memperbutkan kejuaraan Piala Kapolsek Kap 2 Perembun Tahun 2020. Kegiatan yang berlangsung Sabtu 11 Januari 2020 di Lapak, Merpati, Desa Pesuningan Kecamatan Perembun, dibuka langsung oleh Kapolsek Perembun AKPT Joswono. Melalui kegiatan ini, Kapolsek Perembun berharap hubungan silaturahmi dan kerjasama antar kepolisian dan masyarakat dapat senantiasa terjalin dengan baik, sehingga pesan-pesan Kamtip Mas dapat tersalurkan. Dijelaskan pula oleh Kapolsek Perembun, perlombaan Merpati Kolong yang rutin digelar diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama para peternak Merpati Balap, karena bisa menaikkan harga Merpati Balap. Sementara itu, Ketua Panitia Perlombaan Henry Suntoro mengatakan, dalam kompetisi ini para juara berhak mendapatkan piala dan uang pembinaan dengan total jutaan rupiah. Dari Kecamatan Perembun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.